Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan dalam rangka meninjau proyek jalan tol menuju Makassar Newport atau MNP tahap 1 dan 2. Seperti diketahui, proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang sangat bermanfaat terhadap posisi Makassar sebagai pintu gerbang di kawasan timur Indonesia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memaparkan akses tol MNP diharapkan dapat mengoptimalkan arus pengiriman logistik. Logistik di provinsi Sulawesi Selatan di sini semakin lancar dan semakin terjangkau harganya. Kita berharap bahwa keberadaan Makassar Newport ini juga tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya dengan dibangunnya akses ke jalan tol ini. Kita berharap bahwa logistik ini bisa tidak lagi melalui jalan-jalan kota yang selama ini menjadi kendala. Sementara itu Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga, Budi Harimawan Semi Harjo menjelaskan. Pihaknya selalu mengutamakan mutu dan kualitas serta menjaga lingkungan di area sekitar proyek demi memberi kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Ini menjadi isu kita bersama bahwa mutu dari kualitas dari pembangunan jalan tol, khususnya pelayanan memberikan nyamanan dan keselamatan untuk masyarakat. Andi Iwan juga menambahkan akses tol Makassar Newport diharapkan dapat memperlancar jalur ekspor-impor dan memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.